Intro Hari Senin 14 Februari tahun 2022 Balai Besar wilayah Sungai Bengawan Solo mendapatkan vaksin dari Rumah Sakit Ortopedi Surakarta sebanyak 420 orang Alhamdulillah sudah banyak yang bisa untuk divaksin pada hari ini dengan memperhatikan batas waktu vaksin kedua selama 6 bulan dan sudah dilaksanakan pada pagi hari ini tapi sebelum ini juga sebanyak 24 orang sudah divaksin di Provinsi Jawa Tengah harapan kita kedepan setelah adanya vaksin booster ini semua rekan-rekan, semuanya karyawan-karyawan ini di lingkungan Balai Besar 2020 aman terhadap Covid-19, utamanya yang sekarang namanya Omicron untuk kedepannya setelah ada booster ini vaksin booster ini bisa berkurang itu yang kita harapkan semua di Balai Besar Sungai Bengawan Solo dalam keadaan aman dan sehat semuanya kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Ortopedi yang telah memfasilitasi kegiatan vaksin booster pada hari ini diikuti oleh pegawai negeri, pegawai honorer, pengemudi, maupun tenaga security setelah vaksin ini tetap menjaga prokes karena jenis Omicron ini sangat cepat sekali dalam penularannya sehingga tidak hanya di Solo, mungkin di lingkungan kerja kita di Madiun, Babat, Tudu Negoro semua kami instituskan untuk melaksanakan atau memakai prokes dan juga ada edaran dari Pak Sekjen jadi bahwa kita tidak boleh melakukan perjalanan dinas kemudian yang kedua tidak boleh melakukan kesehatan seminar, FDD, ataupun semacamnya nah itu kita patuhi semuanya Bengawan Solo sehat! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!